Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 13 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, perseturuan anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi dengan Partai Solidaritas Indonesia berpuntut panjang Pendukung Viani bersumpah tidak akan memilih partai tersebut Pernyataan sikap itu disampaikan simpatisan atau pendukung Viani yang tidak terima orang yang didukungnya dipecat Sebagai mana rekaman video yang disebar salah seorang simpatisan di Instagram pribadinya MS Tionghoa yang menyampaikan Viani harga mati, PSI mati Tak hanya itu, pada tayangan video lainnya seorang pria yang merupakan pendukung Viani menyebutkan bahwa dirinya mengecam keras PSI yang telah memecat Viani Terlebih lagi Viani sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Kapuk, Muara Sebagai mana diketahui, Viani Limardi yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dipecat Partai Solidaritas Indonesia karena dituding menggelembungkan dana reses Viani tidak terima dan menuntut PSI senilai 1 triliun rupiah Berita selanjutnya, berita kecelakaan maut yang menewaskan Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Utara yang menjadi korban tabrak lari M. Rifani menjadi korban tabrak lari di jalan raya Cilincing-Cilincing Jakarta Utara pada selasa 12 Oktober dini hari Cama Cilincing M. Andri membenarkan akibat peristiwa tersebut nyawa Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Utara itu tak dapat diselamatkan Menurut Andri, M. Rifani sedang mengendari sepeda motor berboncingan dengan istrinya Diduga secara tiba-tiba sepeda motornya ditabrak kendaraan lain Korban meninggal di RSUD Koja sekitar pukul 3 dini hari Sementara istrinya harus menjalani perawatan intensif karena mengalami patah kaki sebelah kanan dan luka benturan di bagian kepala Menurut warga sekitar pada waktu kejadian suasana di lokasi kejadian sedang sepi Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah upaya guru honorer yang menyiasati kebutuhan hidup Cerita kali ini datang dari Endang seorang guru honorer yang mengaku kecintaan untuk mengajar telah mampu mengubur segala kesulitan Endang yang memiliki latar belakang sekolah perhotelan sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2007 silam Ibu dua anak dan satu cucu itu saat ini mengajar di salah satu sekolah swasta di DKI Jakarta Endang mengungkapkan dirinya sudah bekerja di bidang perhotelan selama hampir 30 tahun Sementara dirinya berkecimpung di dunia pendidikan diawali dari ketidaksengajaan Ia mulanya ditawari oleh temannya untuk menjadi guru dan mengajarkan ilmu perhotelan di salah satu sekolah swasta Wanita parubaya itu mengungkapkan dirinya punya motivasi mengajar meski dengan menyandang status guru honorer bukan semata-mata mengejar materi Namun ia berharap ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi siswa yang diajarkannya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya guru narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi selamat beraktifitas ingat jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh